Sarangheo guys Halo teman-teman Jadi di video kali ini Aku bakalan ngebahas tentang Apa sih itu midtime Buat apa kita ngelakuin midtime Dan Emang midtime seru ya Terus-terus midtime kan ngelakuin Ini itunya sendirian Oke oke sabar ya Aku bakalan bahas tentang midtime Tapi sebelum lanjut ke videonya Untuk kalian jangan lupa untuk subscribe channel aku Dan like video ini Lalu kalian komen Apa sih midtime menurut kalian pribadi Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian Bye kita lanjut ke videonya Check it out Midtime menurut aku pribadi Yaitu waktu yang khusus untuk diri sendiri Yang dimana saat ini Kita sedang melakukan Atau mencari kenyamanan Kebahagiaan Keseruan Kehappian Yang kita jalani saat ini Tanpa memikirkan Orang lain Ya mungkin 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 Selama ini kita selalu Memikirkan orang lain Tapi kita lupa Memikirkan diri sendiri Kita selalu sibuk Memikirkan perasaan orang lain Tanpa kita sadari Perasaan kita Gak pernah Ada yang Memikirkan Kita selalu sibuk Mencari kenyamanan orang lain Tanpa kita sadari Diri kita tuh nyaman gak sih Yah Kita sampai lupa Sama diri sendiri Karena kita selalu sibuk Memikirkan orang lain Makanya Midtime ini Khusus Untuk diri sendiri Yang dimana kita Mencari Jati diri kita sendiri Mencari Apa ya Kenyamanan yang sesungguhnya Tanpa Ketergantungan Sama orang lain Tanpa kita harus Memikirkan orang lain Tanpa kita harus teman ngobrol Kita yang ngelakuin sendiri Kalau kata aku sendiri Midtime itu Yang membuat kita Mencari kenyamanan Diri kita sendiri Kenyamanan Kebahagiaan Keseruan Dan kehappian yang sesungguhnya Yang real Tanpa kita harus Memikirkan Orang lain Bukan kita untuk Berhenti memikirkan Orang lain Tapi Akan ada Dimana saatnya Kita untuk Memikirkan Diri kita sendiri Mencintai diri kita sendiri Awalnya Midtime pertama aku Aneh banget Aneh Karena aku Baru pertama kali Midtime Ya Gimana ya Yang biasanya Ada temen Temen ngobrol Eh sekarang Sendiri Dilihatin Dilihatin banyak orang Pula Gara-gara kita tuh Sendirian Rasa malu Ada Cuman ya Midtime itu Membuat kita Untuk percaya diri Biar kita tuh Biar kita tuh Gak ketergantungan Sama orang lain Biar kita tuh Gak pemalu Mau jalan-jalan Mau shopping Mau makan Ya sendirian Gak apa-apa Itu tuh membuat kita Untuk percaya diri Gak harus Ketergantungan Sama orang lain Dan kita tuh Kalau kemana-mana Gak harus ada temen juga Sendiri juga Jadi Sebenernya Jujur ya Aku ngerasain Midtime Yang aku lakuin itu Bener-bener seru Dan aku tuh Bener-bener Ngerasain Aku tuh Dapet banget Kenyamanan Dan kebahagiaan aku Pokoknya bisa seneng-seneng deh Midtime itu Aku rasa Kalian-kalian-kalian Harus nyobain Midtime deh Karena Midtime yang kemarin Aku lakuin itu Ngenak banget Masih terngiang-ngiang Terbayang-bayang Seru Aku menemukan Bener-bener Kenyamanan aku Aku pengen Nyobain Midtime lagi Karena emang Efeknya kena banget Ke aku Dan aku gak pernah Memaksa buat kalian Nyobain midtime Aku cuman ngasih tau Kalau midtime itu Bisa ngilangin Rasa suntuk Rasa jenuh Bad mood Galau Gara-gara pacar Atau berantem Sama Temen Sahabat Atau Kalian lagi banyak pikiran Gitu Lagi mumat kepala Kalian cobain keluar Repressing Ngelakuin Midtime Gitu Ya seru-seruan Sendirian Jujur Midtime itu Gak harus punya uang Kok Kalian bisa Ngelakuin midtime Dengan jogging Ya dengan Nongkrong Kalau kalian pengen Hemat Bawa cemilan Dari rumah Gak apa-apa Jujur aku Bawa cemilan Dari rumah Kok Kemarin aku Midtime Ya enjoy aja Masing-masing aja Kalau menurut aku Emang sih Ada rasa malu Cuma nanti kalau udah Terbiasa Ngelakuin midtime Yaudah Enjoy aja Masing-masing Gitu Nenak banget deh Pokoknya Midtime yang aku Lakuin kemarin Nanti juga Pasti kerasa Epek dari Midtime Itu sendiri Dan Berhasil atau Enggaknya Itu urusan belakangan Yang penting Kalian itu Bertahan Dan ngelakuin Dulu aja Aku setelah Seharian Midtime Aku malam-malam Selalu ngerenungin Selalu mikir Dan selalu Spontan Ngomong ke diri Aku sendiri Maaf ya Seharian ini Aku nyusahin Akasih Udah mau bertahan Sampai saat ini Aku yakin Kita pasti bisa Ngadepin ini semua Kita damai ya Semangat terus Setiap malam Aku selalu Ngerenungin diri Selalu Apa ya Selalu berterima kasih Ke diri aku Gitu Bahwa selama ini Aku tuh bener-bener Gak pernah Memikirkan diri Aku sendiri Sampai lupa Ke diri aku sendiri Dan setiap malam Aku selalu Mikir Selalu spontan Ih makasih ya Udah bertahan Sampai saat ini Makasih Selalu aku Ajak susah Selalu aku Bentak-bentak Ah pokoknya Jangan lupa untuk Terus bersyukur deh Ke diri sendiri Apalagi untuk hati Makasih untuk hati Yang udah mau Diajak berkompromi Dengan baik Ya meski Dimana ada Momen atau kejadian Yang gak pernah Aku suka Tapi hati tuh Selalu tetap Mau diajak berkompromi Terima kasih banyak Untuk diri aku sendiri Aku gak pernah Berhenti ucap syukur Ke diri aku sendiri Ya makasih banyak Untuk diri sendiri Udah mau bertahan Sampai saat ini Pokoknya selalu banyak-banyak Bersyukur deh Selalu banyak-banyak Terima kasih ke diri sendiri Cintai diri Cintai diri kita sendiri Itu lebih jauh Menghargai Untuk kalian Jangan lupa untuk bersyukur ya Ke diri kita Ke diri sendiri Aku yakin Kalian yang disana Yang disana Pasti kuat Tetap semangat ya Oke Bye Bye Terima kasih.